Terima kasih. Papanya Linda keliatannya marah banget sama Papa. Ada berita apa sebenarnya di koran? Apa hubungan Papa sama Papanya Linda? Penyanyi dangdut fenomenal era 90-an dirawat di rumah sakit dan kembali membuat heboh. Tidak diragukan lagi, Desi, gadis muda dan enerjik ini adalah anak Lilis. Karena kesamaan wajah mereka bak pinang di belah dua. Masalahnya siapa ayah Desi? Aldi atau Juragan Wira? Gimana kalau Linda tahu Desi itu mungkin hanya saudaranya? Linda pasti gak bisa terima. Dia akan mencipt banget sama Desi. Linda pasti ngelakuin apa aja buat nyakitin perasanya, Desi. Lebih dari apa yang biasa diakuin. Oke, oke. Nanti saya ke sana. Terima kasih. Pak. Aku udah baca ini. Aku gak peduli Papa punya hubungan selama amanya Desi. Yang aku pengen tahu. Apa Desi tahu soal semua ini? Desi gak tahu Papa tentang semua ini. Tora! Tora! Papa belum selesai bicara, Tora! Mudah-mudahan Desi belum berangkat ke kampus. Tentang ya, Ma. Kok dirijek? Kenapa gak diangkat telponnya? Udah, lagian juga temen kampus gak ada kerjaan. Mama, Desi mau berangkat dulu ya. Mudah-mudahan Mama cepet sembuh. Sembuh-sembuh-sembuh total. Oke? Tia-tia sayang. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Siapa sih yang telpon? Halo? Eh, ngapain telpon-telpon? Eh, Des, Des. Des, jangan dimatin terus. Gue mau ngomong... Gak akan. Aku gak akan pernah dengerin kamu lagi, Ra. Justru sekarang aku yang minta sama kamu, kamu yang dengerin aku. Dengar ya, Ra, baik-baik ya. Aku minta sama kamu, kamu jauhin aku. Aku gak mau berurusan sama kamu lagi. Kamu silakan, senang-senang sama cewek silakan. Tapi bukan aku, ngerti? Gue bukan mau ngomongin soal hal itu. Gue coba pengen minta tolong sama lo, jangan ke kampus hari ini ya. Urusan aku mau ke kampus atau enggak? Yaudah, sekarang lo dimana? Gue samperin lo ke sana. Gue mau ngomong sama lo penting. Pokoknya lo jangan ke kampus hari ini. Lo udah baca koran belum? Ih, gak penting banget sih. Emangnya kenapa kalau aku udah baca koran ataupun belum? Des? Halo? Des? Desi? Hah, dimatiin lagi. Dengar ya, Ra. Aku gak akan pernah nafin kamu. Gak akan pernah. Gak mungkin, Desi. Gak mungkin, sakit perut ke apa, ke? Lilis yang terkenal itu ternyata punya anak yang tak kenal jenis bapaknya. Koran, koran. Penyanyi dangdut fenomenal Lilis Mutiara, dimana lagu-lagunya selalu merajai tanggal lagu di Indonesia pada era 90-an, kini tiba-tiba menghilang saat ia berada di puncak karirnya. Tapi kok mirip sama Desi ya? Setahun menghilang, Lilis muncul. Aneh. Saat ini Lilis sedang dirawat di rumah sakit karena menderita komplikasi jantung dan tekanan darah tinggi. Kini setelah bertahun-tahun, kisah cinta itu muncul kembar. Aldi dan Fajrid Kabalkan sering menjemuk Lilis di rumah sakit. Aldi yang merupakan mantan suami Lilis ternyata hingga kini belum bisa melupakan Lilis, meskipun ia telah menikah lagi. Menurut sumber terpercaya, pria yang diketahui bernama Juragan Wira ini adalah suami pertama Lilis. Saat Lilis menikah, kedua kalinya dengan Aldi, Juragan Wira merasa dendam dan memperkosa Lilis. Selang beberapa bulan, Lilis melahirkan anaknya yang bernama Desi. Lin, lo kok gak pernah bilang sama kita-kita sih kalau ternyata si Desi itu saudara-saudara tidak lo? Kelahiran Desi menyebabkan perpecahan antara Aldi dan Lilis. Lantaran Aldi disenyalir menolak mengakui Desi sebagai anaknya. Dan hingga sekarang belum ada kepastian siapakah ayah dari anak Lilis, Juragan Wira ataukah Aldi? Terima kasih. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa banyak banget kejadian yang aku alami hari ini? untuk pertama kali. untuk pertama kali dalam hidupku. aku tahu. Bapakku masih hidup. tapi... Bapakku gak menganggap aku sebagai anaknya. dan sekarang aku baru tahu kalau ternyata Tora jatuh cinta sama aku. tapi aku selalu jahat banget sama dia. aku selalu susur sama dia. sebenarnya aku pengen ngomongin perasaan gue sama Desi. tapi keliatannya ini bukan saat yang tepat. Desi pasti masih sedih dan shock atas apa yang udah dia alami. aku aku bingung. aku mesti ibadah. aku gak tahu apa yang harus aku lakuin. aku mudah-mudahan gak ngerti, Ra. merah. Sampai jumpa. Mana sih kerja kalian? Masa untuk mendapatkan pernyataan dari Aldi atau Lilith saja kalian gak bisa? Dimana otak kalian? Hei, kalian ini bukan wartawan kemarin sore. Koran kita harus lebih maju dari koran-koran yang lain. Berarti kalian? Kamu lagi. Kenapa senyum-senyum? Tenang, Pak. Sabar dulu. Sabar. Saya punya sesuatu yang bakal bikin Bapak senang. Tapi Bapak harus janji kepada saya dulu. Apa? Gimana kalau untuk promosi kenaikan jabatan saya? Kita lihat dulu apa yang bisa kamu dapetin. Well, oke. Ini surat pernyataan yang menyatakan juragan Wira itu mandul, Pak. Sudah jelas, Pak. Siapa ayah anak dari Lilith yang sebenarnya? Halo. Selamat malam. Bisa saya bicara dengan Ibu Rena? Ya, saya sendiri. Saya Herman. Pemimpin redaksi harian terkini. Dulu saya pernah bekerja di koran masa. Waktu itu Ibu dan teman Ibu Wanto pernah meminta bantuan saya. Ada yang bisa saya bantu? Justru saya ingin menawarkan sesuatu sama Ibu. Mungkin saja Ibu tertarik. Ibu ingat juragan Wira orang yang pernah memperkosa Lilith. Ya. Ada apa dengan dia? Saya punya salinan laporan dari dokter. Yang menyatakan juragan Wira itu mandul. Dia tidak bisa mempunyai keturunan. Berarti Desi itu adalah anak cukup. Apa yang Anda inginkan? Saya rasa 10 miliar cukup. Mungkin kita bisa bertemu malam ini di Hotel Mutiara. Ibu tenang saja. Saya akan merahasiakan hal ini. Baik. Tunggu saya di hotel. Oke. Ngapain Rina mengambil uang malam-malam begini? Tunggu saya di sini. Kenapa dia tidak tahu sama saya? Tunggu saya. Terima kasih. 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 Sudah berapa lama kamu tahu kalau Desi adalah anakku? Dan kenapa kamu sembunyi ini dari aku? Andi... Aku gak mau karena semua ini, keluarga kita tuh rusak. Aku melakukan semua ini untuk kita. Aku benar-benar... Aku benar-benar mencintaimu, Di. Ini semua rencana saya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.